Apalagi misalnya salat duha Duha dibagi tiga Awal duha Itu kurang lebih satu jam setengah setelah salat subuh Subuh sekarang misalnya Setengah lima, maka jam enam Muncul awal duha, namanya syuruk Saya ulang, syuruk itu salat awal duha Jumlah rakaatnya Dua rakaat Man salal ghadata fil jamaati Thumma yakudu yadhkur Allah subhanahu wa ta'ala Faisalli rakaataini Fakana alaihi ka ajri umratin Siapa yang salat subuh Dua rakaat dengan berjamaah Dan umumnya kalau berjamaah Bisa ke masjid di masjid Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya Setelah itu tidak beranjak dulu Dia duduk untuk berzikir kepada Allah Zikir itu bisa baca Quran Quran surah 15 ayat 9 Itu Quran disebut dengan zikir Quran surah 54 ayat 17 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir Bisa baca Quran, bisa berdoa Doa disebut dengan zikir Quran surah ke 7 ayat 205 Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur Mengaji, ta'lim Itu disebut dengan zikir Al-Imran ayat 190, 191 Disebut dengan zikir Bisa bertasbih Zikir pagi petang Kalimat-kalimat ta'ibah Ada, itu di Quran surah ke 4 ayat 103 Jadi habis sholat subuh Dikir dulu Doa dulu, dikir dulu Belajar dulu, tafsir dulu Setelah itu muncul syuruk Perjalanannya disebut ishwak Melewati masyrik Satu tombak bayangan Dia sholat dua rakat Itu pahala sholatnya Senilai haji dan omrah Sempurna Bukan sudah haji, bukan Mau kemana? Ibu mau haji dulu Tidak Ya hajinya nanti Bulan tulhejjah Tapi senilai haji dan omrah Itu dua rakat Awal duha disebut apa? Syuruk Pertengahan duha Sekitar jam 9, jam 10 Jumlahnya 2 sampai 4 rakat Ya, 2 sampai 4 rakat Apa fungsinya? Satu, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir Bisa diganti dengan 2 rakat duha Itu waktunya pertengahan duha Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah Kurang lebih 3 jam itu Yang kedua Bisa menghambat atau menghentikan menahan satu musibah umum Misal, ada kebanjiran nih Atau macet nih Orang-orang kena macet Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu Itu tiba-tiba ditolong oleh Allah Dibebaskan Tiba-tiba ada orang datang Pak, lewat sini, disana macet Atau dibimbing, ada kontraf law Itu manfaatnya duha tuh Yang pertengahan Yang terakhir adalah akhir duha Sekitar jam 10 sampai jam 11 Menjelang ke buhur Ya, akhir duha itu Jumlahnya dari 2 Bisa 4 sampai 8 rakat Diantara manfaatnya Bisa mempermudah datangnya rizki Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ikhtiar Itu